Intro Saya berada di Berth, Australia untuk menyampaikan inspirasi dari kota yang indah ini Seumpama hidup ini sekolah maka saya sebut kehidupan ini sekolah kehidupan untuk naik kelas lebih mulia, lebih diberkati kelas ekonomi yang lebih tinggi kita harus ikut ujian dan saat ujian maka janganlah membuat jawaban yang salah karena kalau jawaban salah ya kita harus ujian ulangan lagi dan soalnya bisa lebih susah hadapi ujian, selesaikan dengan cara yang benar maka kita akan mengalami kemuliaan yang lebih besar lagi dalam hidup ini saya benar-benar dan namanya ujian dari sekolah kehidupan itu banyak hal yang saya alami suatu ketika saya berlibur sekeluarga semuanya kami ada di Bali lalu ketika berlibur saya dipilpon sama anak buah Pak, dari atap gentengnya keluar asap itu dimonitor menit demi menit singkat cerita dua jam kemudian Pak, rumahnya roboh kalau saya ada di Jakarta di rumah saya bisa mengeluarkan barang-barang yang penting tapi kalau kami sedang berlibur sekeluarga rumah kebakaran semuanya habis dan di rumah itu juga ada gudang dan semuanya habis dan tidak di asuransi maka itu betul-betul kehilangan yang besar dalam hidup saya saya bukan konglomerat yang kalau misalnya rumah kebakaran habis ya deposito emas di bank banyak tidak punya emas di bank karena saya merantok ke Jakarta lalu mengumpulkan uang tahun demi tahun setelah cukup banyak beli rumah satu, rumah dua, mobil satu, mobil dua akhirnya 10 tahun kemudian semuanya dijual ya untuk membeli yang terbakar ini jadi itu betul-betul kehilangan yang wow ini ujian yang berat saat itu malam itu memang kami menangis tapi kami bergumul ujian apalagi ini dan saya merenungkan sungguh-sungguh dan saya menemukan jawabannya bahwa Tuhan mengendaki saya mengerti dengan semengerti-mengertinya tentang arti kekekalan maka malam hari itu kami bernasar untuk mencari yang kekal sebagai tujuan hidup yang utama ketika semuanya terbakar habis saya sungguh merenung saya masuk Jakarta tahun 90 tinggal di rumah peta 6x6 meter persegi lalu saya mengumpulkan itu betul-betul belasan tahun lalu 13 tahun kemudian semuanya terbakar habis saya sempat sedih tentunya karena kehilangan yang cukup besar tapi malam itu kami merenungkan arti kekekalan bahwa ternyata yang namanya miliaran rupiah itu dalam 2 jam habis kalau nggak percaya cari korek api nanti 2 jam kemudian harta Anda habis dimakan korek api dan tidak di asuransi maka malam itu kami mengambil keputusan saya mau hidup dan hidup saya selanjutnya yang masih panjang ini saya mau cari yang tidak bisa terbakar apa itu? ya kalau Anda berubah karena pengaruh saya itu adalah buah pelayanan saya itu kekal itu nggak bisa terbakar itu saya bawa ke sorga kalau ada orang hidupnya nggak benar lalu ketemu saya menjadi benar kalau ada orang yang males lalu mendengar siaran saya menjadi berapi-api semangat hidup lagi nah perubahan orang lain itu adalah amal adalah apa? berkat adalah kekekalan termasuk perubahan saya sendiri jadi ketika saya mengalami kebakaran dan habis luar biasa saya bukan mengutuk Tuhan kecewa sama Tuhan tapi saya justru Tuhan saya mau melayani Tuhan mencari yang tidak bisa terbakar sebagai tujuan hidup saya yang utama lalu saya punya usaha punya kegiatan sampingan ya dagang punya usaha sampingan ya apalagi tapi itu bukan yang utama saya percaya waktu sorga melihat sikap saya mereka rapat dan diputuskan dalam ujian kehidupan kali ini jarod kumlah lulus ujian kehidupan karena itu kalau Anda juga mengalami yang namanya ujian dalam sekolah kehidupan ini jalanilah dengan benar karena begitu jawabannya benar kita naik kelas naik kemuliaan yang lebih tinggi lagi inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Perk Australia salam dasyat luar biasa selamat menikmati